Nah saya sudah merangkum Kira-kira ada 6 pelajaran penting Yang perlu kita perhatikan Pada saat kita akan membuka brand yang premium Ada pelajaran-pelajaran yang menarik Kemudian plus saya tambahkan Satu yang menurut saya Kesalahan kecil saja Tapi cukup mengganggu menurut saya Di level yang brand premium ini Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya Pada kesempatan kali ini Saya akan menjawab pertanyaan yang masuk ke saya Baik melalui DM Melalui inbox di Facebook Melalui WhatsApp Banyak yang nanya Mas Dudik Gimana caranya Kalau saya mau membuka sebuah brand yang premium Misalnya nih Ada seorang pengusaha kosmetik Yang tadinya sudah berbisnis kosmetik Yang di level bawah atau medium Kemudian saya mau masuk ke pasar premium Apa yang harus saya lakukan Kemudian ada lagi mungkin yang di business fashion Yang nanya Mas Dudik Saya sudah selama ini Membuka sebuah brand yang levelnya di medium Yang pertengahan Kemudian saya akan mencoba di permainan brand yang level premium Apa yang harus saya lakukan Nah simak video ini sampai selesai Insya Allah teman-teman akan mendapatkan jawabannya Nah gimana nih cara membuat brand yang premium Kalau sebelumnya kita sudah berbisnis Kita sudah memiliki brand yang levelnya lebih di bawah Apakah perlu membuat brand baru Ataukah kita menggunakan nama brand yang sama Misalnya hanya ditambah kata-kata premium Atau eksklusif Atau apapun lah kalimat di belakangnya Yang menunjukkan positioning bahwa ini adalah brand yang lebih premium Nah untuk menjawab itu Saya akan membawakan sebuah studi kasih yang cukup menarik Yaitu Wardah Teman-teman mudah kenal semua kan Wardah Wardah yang selama ini kita kenal sebagai kosmetik Kelas medium Dan juga Wardah ini mungkin posisioninya halal lah yang pertama kali Karena pada waktu tahun 2000an keluar Saya waktu itu masih lurus SMA kalau nggak salah Saya tahu Wardah itu adalah Sudah menjak awal posisioninya adalah Kosmetik atau skincare yang halal Nah kemudian Wardah saat ini Membuka brand premium Yang diberi nama Kristallur Gimana cara bacanya ya Ya pokoknya itulah ya Nah saya sudah merangkum Kira-kira ada 6 pelajaran penting yang perlu kita perhatikan Pada saat kita akan membuka brand yang premium Ada pelajaran-pelajaran yang menarik Kemudian plus saya tambahkan Satu yang menurut saya kesalahan kecil saja Tapi cukup mengganggu menurut saya di level yang brand premium ini Kristallur ini adalah sebuah brand Milik Wardah juga Tetapi dia segmennya lebih di atas Lebih premium Ini sudah berdiri atau dibuka Semenjak tahun 2019 Kira-kira bulan Oktober Begitu data yang saya dapatkan Nah pada awalnya Hanya menjual online saja Via online Kemudian pada tahun 2020 ini Di bulan Februari atau Maret Membuka outlet pertamanya Di Kasablanca kalau nggak salah Atau di Gandaria City Saya lupa di antara 2 mall itulah Kristallur menawarkan konsep First Class Skin Experience Apa yang dimaksud? Layanan konsultasi kulit dengan ahli Plus produk perawatan yang premium Rangkaian tes kulit Menggunakan alat berteknologi Artificial Intelligence Atau AI ya Untuk mendiagnosa keadaan kulit wajah yang lebih akurat Ini menurut saya cukup keren ya Saya nggak tahu apakah brand lain Sudah menggunakan teknologi atau belum Jika belum dan ini masih Kristallur saja Berarti dia selangkah di depan Oke Apa pelajaran menariknya? Yang pertama Kristallur ini cukup menarik Menggunakan channel distribusi level 0 Yaitu Kristallur mendistribusikan produknya Melalui channelnya Kristallur sendiri Artinya kalau konsumen mau membeli Atau menginginkan produk Kristallur Maka harus datang ke outletnya Kristallur Ini apa yang menarik disini? Nemawe memandang bahwa Saluran distribusi adalah bagian dari proses branding Bagian dari proses mendeliver value Apa perbedaannya nih? Kalau pola distribusinya menggunakan level 0 Yang dimana langsung distribusi yang ditangani oleh prinsip tersebut Atau misalnya kosmetik lain Misalnya Biore Yang menggunakan distribusi level 1 Ada distributor kemudian ke retailer Misalnya ke Indomaret Dan konsumen ingin membeli Biore Ya di retailer di Indomaret misalnya Apa perbedaannya? Experience-nya perbedaannya Ketika misalnya konsumen datang ke outletnya Kristallur Maka akan merasakan experience khas brand tersebut Kalau teman-teman datang membeli Biore di Indomaret Experience-nya bukan experience-nya Biore pada saat membeli Yaitu experience-nya Indomaret Nah itu yang kami sebut bahwa Distribusi channel adalah bagian dari sarana branding Maka apa yang harus dipersiapkan teman-teman semuanya Jika lo ingin membuat sebuah brand yang premium Saluran distribusi Dibuat saluran distribusi itu memberikan experience yang berbeda Sehingga pola distribusi yang digunakan Kristallur ini Bukan sekedar memindahkan barang dari pabrik ke konsumen Tapi pada proses pembeliannya terciptalah sebuah experience Entah itu experience-nya nanti mau emosionalnya bagaimana Itu nanti kita akan bahas di step berikutnya Inset kedua yang cukup penting adalah Brand expression Apa sih brand expression itu Mas Dodi? Brand expression itu adalah Ya mungkin secara sederhana Boleh dibilang visual identity lah Walaupun tidak sekedar visual identity ya Desain outline, warna, logo, nama, tagline Semua itu yang disebut dengan visual identity Sehingga visual identity bukan logo saja Tetapi satu kesatuan tadi atribut-atribut yang sudah saya sebutkan Nah Kristallur ini mendesain Mulai dari warna interior yang ada di outletnya Kemudian namanya yang cukup mewah juga Kristallur tagline-nya yang cukup keren menurut saya Kemarin saya sempat riset Melihat foto-foto outletnya yang memang wow glamour sekali Luar biasa menurut saya keren banget Ada lampu kristal disitu Dibalut warna putih dan warna emas Yang ini keren banget Dan sesuai mencitrakan positioning dan emotional value yang ingin di-deliver Yang ketiga Untuk menciptakan image mewah Glamour, eksklusif Salah satunya adalah penataan produk Kalau teman-teman mungkin datang ke Tanah Abang Teman-teman bisa melihat toko-toko yang ada di Tanah Abang Ketika mendisplay produknya Ya satu produk dengan produk lain Display-nya digabungin, ditempelkan Yang penuh sesak kalau melihat gitu Nah berbeda dengan Kristallur Kristallur menjauhkan antara satu produk dengan produk lain Dikasih jarak yang cukup lumayan Supaya apa? Menimbulkan kesan lega Menimbulkan kesan mewah Sehingga dari situ kita belajar bahwa Kalau teman-teman ingin mendeliver image mewah Kemudian ingin mendeliver image glamour Image berkelas Saran saya desainnya clean minimalis Kalau teman-teman nih coba cek Instagramnya Feed Instagramnya yang teman-teman jual premium Coba lihat Desainnya udah clean belum? Jangan-jangan kalau ada satu postingan Oh ini kayaknya masih ada tempat sisa nih Dipenuhin tuh semuanya Satu postingan Kalau masih ada pojok masih ada tempat sisa lagi nih Penuhin kasih tulisan lagi Akhirnya tulisannya penuh Dan konsumen gak tau mau baca yang mana duluan Dengan layout seperti itu Akan menurunkan kelas desainnya Dan akan menurunkan image sebuah brand Insight yang keempat Tagline adalah bagian dari cara mengkomunikasikan Atau mendeliver Rasional dan emotional value Itu menggunakan tagline The greatest glow Dari namanya sendiri sudah keren Plus ditambah lagi taglinenya yang juga keren Ini kombinasi yang cukup keren Artinya dari sini kita belajar bersama bahwa Ketika ingin mendeliver Totalitas, keseluruhan Jangan hanya sebagian-sebagian Namanya kelas premium Tapi warna dan desainnya Kelas bawah Nah atau bisa jadi kebalikannya Namanya terasal kelas bawah Tapi desainnya keren Nah ini juga kurang sinkron Maka kita harus sinkronisasi itu semua Caranya gimana? Hubungi NEMA Poin kelima yang kita bisa pelajari adalah Kita akan jauh lebih mudah mendeliver Kalau kita memiliki yang namanya Brand blueprint Apa itu brand blueprint? Isinya rational value dan emotional value Jelas dulu kalian mendefinisikan Brand kalian ini Karakternya gimana? Sifatnya gimana? Positioningnya apa? Emotional value? Brand vision? Brand mission? Apa yang ingin dikomunikasikan Atau yang ingin kalian deliver Ke pikiran konsumen? Kalau jelas guideline-nya Jelas goal-nya Yang ingin di-deliver ke pikiran klien Maka akan semakin mudah juga Dalam menentukan Bagaimana cara mendelivernya Insight ke-6 Yang cukup penting adalah Wardah tidak menggunakan Nama Wardah Premium Dan menurut saya Ini sudah sangat-sangat tepat sekali Ketika akan membuat sebuah brand yang premium Kalau kalian ingin membuat brand premium Dan segmennya berbeda Dengan segmen yang sudah ada di brand sebelumnya Maka gunakanlah nama yang berbeda Kenapa? Karena nama di dalamnya Mengandung berbagai macam memori Berbagai macam makna Berbagai macam persepsi Yang sudah ada di kepala konsumen Nah Wardah sudah melakukan hal yang tepat Yaitu menggunakan nama yang berbeda Untuk brand kelas premiumnya Yaitu menggunakan nama kristalur Yang dimana secara umum Persepsinya adalah Ini brand kelas premium Top keren Tadi ada 6 hal yang cukup keren Tapi ada satu hal yang menurut saya Little mistake Kesalahan kecil Tapi ini cukup mengganggu Yaitu Di bawah packaging Di bawah nama Ada nama Wardah Kristalur Wardah Meskipun kecil Kenapa? Memang sih Dengan adanya endorsement Dari Wardah Nama brand ini Akan lebih mudah dikenal Karena Wardah Sudah terkenal lebih dahulu Namun Wardah ini kelas bawah Meng-endorse Kelas yang diatasnya Konsumen Akan berpikir Loh Wardah selama ini di kelas bawah Kok membuat brand kelas premium? Bukan tidak bisa konsumen percaya Tapi untuk membentuk persepsi Atau mengubah persepsi Yang ada di kepala konsumen Ini biasanya butuh effort yang cukup besar Kalau brandnya dari kelas bawah Kemudian meng-endorse brand yang kelas atasnya Contoh yang paling mudah adalah Five Hotel By Aston Aston jauh lebih dahulu ada Aston jauh lebih terkenal Ya diantara bintang 4 atau bintang 5 lah Kemudian membuka brand yang di kelas bawah Yaitu Five Hotel Hotel Budget Di-endorse oleh By Aston Kemudian Apa yang terjadi? Konsumen akan mempersepsikan Hotel Budget ini mungkin bagus Karena Manajemennya By Aston Yang Aston ini adalah brand yang kelas di atasnya Oke gitu teman-teman semuanya Ada 6 pelajaran penting Plus 1 little mistake Yang terjadi di brand Crystal Semoga teman-teman mendapat insight yang cukup berharga Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati